Muzik Beginilah suasana perjalanan Jama'at Sindowisata Madiun yang hendak mengunjungi Masjid Kuba di Kota Madinah Al-Munawarroh. Sekitar 365 Jama'at Sindowisata Madiun diangkut menggunakan 8 bus menuju ke Masjid Kuba yang lokasinya berada di Tenggara Kota Madinah dengan jarak sekitar 5 km dari penginapan. Jama'at Sindowisata begitu gembira saat melihat Masjid Kuba yang megah. Bangunan Masjid Kuba saat ini hasil renovasi dari Kerajaan Arab Saudi dengan daya tampung sekitar 20 ribu Jama'at. Menara Masjid Kuba yang menjulang tinggi ke langit merupakan peninggalan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Para Jama'at Sindowisata masuk melalui 3 gerbang yang ada di Masjid Kuba. Dua gerbang utama dibuka khusus untuk Jama'at Pria sedangkan satu gerbang khusus untuk Jama'at Wanita. Jama'at Sindowisata tidak melepaskan kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Mulai dari sholat sunah, bersikir, dan berdoa. Masjid Kuba memiliki banyak keistimewaan karena Nabi Muhammad mengimami sholat selama 20 hari saat pembangunannya. Semasa hidup Rasulullah juga beribadah pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, bagi Muslim yang bersuci dari rumah lalu sholat di dalam Masjid Kuba, maka pahalanya sama seperti ibadah umroh. Masjid Kuba merupakan bagian penting dalam sejarah Islam karena merupakan masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 8 Robiul Awal, tahun 1 Hijriyah atau 622 Masehi, pembangunan masjid ini diawali atas saran Ammar yang mengusulkan membuatkan tempat berteduh saat Rasulullah berjalan hijrah ke Madinah. Niat tersebut kemudian diteruskan oleh Abu Bakar dan Umar serta sahabat lainnya menjadi sebuah masjid. Bagi jamaah sindowisata, bisa beribadah di Masjid Kuba merupakan pengalaman yang luar biasa. Bagi jamaah sindowisata, bisa beribadah di Masjid Kuba, tersebut kemudian diteruskan oleh Abu Bakar dan Umar. Sekarang semua ingin ziarah tersebut kemudian diteruskan oleh Abu Bakar dan Umar. Tersebut kemudian diteruskan oleh Abu Bakar dan Umar. Tersebut kemudian diteruskan oleh Abu Bakar dan Umar. Al-Fatihah Saya rasa bersyukur, saya merasa bersyukur bisa solat di Masjid Kuba ini dengan istiqomah. Saya berterima kasih kepada Abu Bakar dan Umar. Saya bisa solat di Masjid Kuba ini. Pengen kembali kesini lagi suatu saat? Sangat dan sangat memperkembali. Setelah tahu sejarahnya dan bisa sembayang disini, perasaannya gimana Pak? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih